Oke, go, go. And let's talk with Bro Pasta kali ini bersama dengan Entrof dan juga Wolfie. Gila, gue mengundang dua coach ini yang lagi pada sibuk-sibuknya. Yang satu sibuk ngejar jam streaming. Yang satunya sibuk mencari kegiatan. Apa kabar kalian berdua? Baik, baik, baik. Luar biasa. Gue bingung sih. Ini konten namanya podcast apa bukan ya? Soalnya kita kayak cuma ngegibah dan berdiskusi tentang PMPL yang sudah terjadi. Emang ngegibah kita? Ada gibahnya dikit. Oh, ada gibahnya dikit ya? Ada bumbu-bumbu drama gitu. Waktu ngontak, gak usah disebut dramanya. Karena kalau disebut dramanya, Entrof mikir-mikir. Karena keselamatan sebagai kuas akan terancam. Tapi kalau gak ada drama gak rame ya? Iya, tapi kalau gak ada drama gak rame. Tapi gimana, Entrof? Kalau gue nanya lu nih, lu selaku orang yang suka memberikan statistik, analisa, dan segala macem tentang player-player dan juga tim di Indonesia. Ngeliat PMPL kemana, Entrof? PMPL itu kemarin gila banget sih. Menurut gue, dari sekian banyaknya turnamen yang gue tonton, mungkin bisa dibilang kalau kemarin itu jatuh nyalan ya, itu bisa dibilang sekeras turnamen Cina sih. Karena di Cina pun juga gak ada yang karena di Cina pun juga gak ada yang bener-bener ngedominasi banget. Pasti ada aja tim-tim papan bawah yang bisa naik ke atas gitu. Even Thailand pun gak sekeras Grand Final kemana sih. Jadi, jujur. Lu setuju ya, kalau PMPL Indo itu lebih keras daripada PMPL-PMPL yang lain? Menurut gue ya, kalau online. Gak tahu kalau online. Kalau online ya. Gimana ya? Kalau kita bilang online ya, pasti tim-tim yang mungkin pas offline-nya agak goyang ya permainannya itu makin kuat lagi. Jadi imbang banget pas online. Pas kalau kita lihat minggu-minggu awal masih ada dominasi sama tim-tim yang lebih veteran lah dibandingkan dengan tim-tim baru. Kalau kita ngomongin ya, kalau kita ngomongin kesempatannya BTR buat di SEA Final, kesempatannya Morph sama Onyx juga. Oke lah, kita BTR kita nomor sekianin dulu. Kalau Onyx sama Morph, menurut kalian gimana? Siap gak untuk hadapin tim-tim saya yang sekarang? Duluan, Flo? Gue dulu ya. Iya. Ditumbalin dulu ya. Kalau menurut gue, Morph itu harusnya kuat ya. Kita ngomong, ada Jeksi, ada Renski, dan juga ada Noamersi yang emang bisa dibilang eh mereka kuat banget. Zabro pun bisa dibilang kadang-kadang kalau lagi on fire dia tuh imba banget mainnya. Nah, kalau untuk Morph, sebenarnya gue gak ada apa ya, gak ada keraguan semua sekali ya. Kalau untuk Onyx sendiri, meskipun mereka punya beberapa main yang cukup veteran, tapi gimana ya, kalau kita lihat performa mereka tuh up and down banget, terlalu inconsistent kadang-kadang. Kalau kita lihat di minggu-minggu awal, dia sempat di peringkat 8 besar, terus turun sampai keluar dari top 16, terus kembali masuk top 16, lalu dia bertahan, dan akhirnya di green final baru on fire banget. Jadi menurut gue, konsistensi mereka sih masalahnya. Itu PR-nya Onyx gak sih? Sebenarnya sih itu, sorry gue potongan, sebenarnya itu menanggapi ngomongan soalnya dari 18 ke keluar ke 16 besar ya, itu karena Matthew gak main waktu itu. Jadi ketika Matthew main, dua minggu setelahnya, maksudnya selama dua minggu ke depan ya, dua sampai tiga minggu ke depannya setelah Matthew main, itu Onyx mulai naik. Cuma permasalahan adalah kalau misalnya kita ngomongin dari statistik ya, tim-tim dengan average kill yang imbang itu lebih stabil sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat soal Onyx, itu benar-benar player lainnya itu bisa dibilang kill-nya itu benar-benar sedikit banget dan cuma benar-benar Nick itu bisa dibilang kekiri sendirian. Kalau misalnya, ini berarti kalian mau lihat, ini yang nonton, mau lihat statistik, kalian lihat aja langsung cek ke PMPL-nya di situ, ada di bagian semua statistik. Kalau misalnya kita ngomongin soal Morph, itu nomor C pertama, 30 sekian, lupa 20 sekian, Zabrul kedua, terus Jeksi sama ini imbang-imbang, sama Renski imbang-imbang. Soalnya Jeksi, kenapa di kill-in dikit? Karena dia sering mati waktu scout main di Green Final. Karena semua strategi itu, tim-tim itu pada mainnya ke tengah semua. Jadi Jeksi itu bisa dibilang kayak numbal lah, tumbal lah. Nah kalau misalnya, oh Nick, itu dia bener-bener strateginya gak begitu ke tengah juga, tapi entah kenapa yang dapet kill itu cuma Nick doang sendirian, tiga-tiganya itu bener-bener kecil banget. Nah yang gue takutin adalah ketika nanti kita ngomongin soal di si final nanti, kalau misalnya, ya, kalau misalnya ibaratnya Nick itu udah bener-bener udah di lockdown dan dia gak perform, itu menurut gue susah sih untuk bisa perform. Sebagai contoh aja, kalau misalnya kita ngomongin soal Boom juga, Boom kan bener-bener cuma di carry sama Fokernya sendirian. di game final, timnya langsung berantakan. Sama kayak on Nick itu doang sih yang gue takutin sebenarnya. Berarti, gue bisa bilang kalau sebenarnya sebuah tim itu gak bisa fokus sama satu orang doang yang nge-carry, tapi semuanya harus nge-carry di game yang mereka lewatin gitu kan? Betul. Kalau dari on Nick sendiri nih, kalau gue liat kan perkembangannya Nick ini jauh banget, kalau kita ingat ya, PMC waktu itu Nick kayaknya belum terlalu bersinar banget namanya. Tapi sekarang begitu kita ngeliat di PMPL, performnya Nick ini bener-bener teng, melesatnya itu tinggi banget. dari segi killnya, keagresifannya dia, terus picknya dia juga lebih bagus dibandingin yang sebelumnya. Ini faktor apakah karena memang sekarang PMPL ada lima player, jadi mereka harus bisa dibilang fight di dalam timnya sendiri untuk, oh gue harus masuk squad utama, gue harus masuk squad utama, atau emang dari individunya aja menurut lo? Gue jujur kayak kalau masalah Nick ya, gue gak terlalu ngikutin keseharian dia lah. Gue juga jarang liat, perhatiin tim On Nick lah sebenarnya kalau kita ngomong jujuran ya. Nick sendiri menurut gue perkembangannya lumayan jauh. Dia ketika waktu PMCO, bisa dibilang performa dia standar lah, gak terlalu wah banget. Tapi kemarin ketika Green Final, dia tuh baru on fire banget. Gue gak tau apa yang terjadi sama dia, tapi gue rasa mungkin juga karena tim dia taruh semua resource dan semua apa ya, bisa dibilang kayak ngejagain dia banget sih. Tapi balik lagi kalau menurut gue, On Nick itu selain emang Nick harus on fire ya, ketika nanti di SEA juga, dia perlu nambahin satu player sih yang punya aim keras banget. Dan menurut gue, akhir lo punya potensi sih. Kalau dia gak punya dua pemain yang bisa ngecarry, gue rasa berat banget. Apalagi kalau misalnya musuhnya sniper jago. Sekali mereka nge-nock Nick di rush abis-abisan depan SEA on Nick. Betul. Jadi, jadi kalau menambahkan juga pendapatnya Flow ya, jadi kan kita punya, kita semua tuh, gak tau ya, Flow dapet apa enggak, cuman kita semua tuh dapet pelatih, manager, dan di milisport itu dapet dikasih namanya statistik. Nah, statistiknya itu ada yang namanya damage, headshot ratio, segala macam, revive segala macam. Kita dapet Flow, kita dapet data yang itu. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari data yang itu aja, gak tau sih coba sebar apa enggak, itu kalau misalnya kalian lihat, Rensky dan Nomersi itu bener-bener kayak revive-nya tuh gede banget. Kalau Rensky dia lebih fokus ke backup, kalau Nomersi itu dia bisa ngecarry, plus kalian nge-revive. Nah, kalau on Nick doang nih permasalahannya, rata-rata revive-nya mereka tuh bener-bener kecil banget. Jadi, bener-bener kayak bisa dibilang Nick itu solo kiri. Nah, ngomong mendapati soal performa juga, yang namanya player, pasti ada aja yang namanya on fire. kita ngomongin aja soal Jayden waktu di DGPL kemarin. Dia bener-bener on fire banget. Tapi, sesudah itu, jarang banget ada player yang bisa ngebakar diri sendiri, motivasi diri sendiri untuk bisa main di level-level tertentu. Ketika player itu gak memenuhi sesuai ekspektasi dia, biasanya mereka mulai turun, mulai down. Kalau mereka bisa menuhi ekspektasi mereka, mereka gak terus, tapi kalau misalnya ibaratnya mereka gak bisa tetap performa, mereka akan turun. Biasanya itu yang gue takutin doang dari Nick. Menurut gue. jadi kalau misalkan, ya. Sorry, sorry gue potong. Tadi kan lu sempat bahas gimana caranya supaya player itu bisa ngebuat diri mereka semangat terus, jadi on fire terus, jadi performa mereka bakal up. Ibaratnya bisa selalu untuk nge-carry timnya lah, siapapun itu. Nah, lu ada treatment tersendiri gak sih? Lu kan berdua sebagai seorang coach juga, walaupun vlog kemarin sempat vakum jadi coach CRRQ selama PMPL. Lu orang punya treatment gak supaya ngebuat player lu nih selalu on fire di setiap game yang mereka mainin? Dari Andrew Vlu kali ya? Lanjut, oh udah gue lupa. Oke, kalau kita ngomongin soal ini ya, kita ngomongin soal tim esports di Indonesia itu, player-nya itu masih belum profesional semuanya. Jadi mereka itu masih mood-moodan, masih kayak, oke gue main buat fun, gue main buat cari, kesenangan aja gitu. Nah, ketika player itu udah didasarkan soal mood, kita harus ngejaga moodnya dia. Itu doang sih. Kalau misalkan ibaratnya pemain-pemain luar itu bener-bener profesional ya, mereka cuma, yaudahlah gitu. Ibaratnya gue disuruh main berapa jam segini, gue mau nih, ibaratnya gitu, kayak player-player mungkin. Thailand udah mulai profesional, PUBG PC yang gak tau, PUBG Mobile-nya. Cina pun juga kayak gitu. Tapi kalau Indonesia, mereka masih mood-moodan. Nah, kita masih lihat gitu. Sebenarnya, dari gue pribadi, coach itu lebih kayak ke arah gimana caranya kita maksimalin potensi yang ada. Karena coach itu sebenarnya, berdasarkan statistik, itu cuma bisa improve sebesar 20%. Gak mungkin kayak ada coach yang semahal apapun bisa ngerombak tim yang bukan juara, bisa tiba-tiba jadi juara. Nah, jadi kita lebih kayak ke arah. Pelayan langsung energiin juara. Tapi dari gue pribadi, gak sih ya. Dari gue pribadi ya. Karena menurut gue, karena menurut gue, kayak bener-bener kayak dari bottom place banget, bukan siapa-siapa, baru bikin terus langsung juara, itu pasti ada pengaruh di player-nya juga gitu. Ibaratnya, dari gue pribadi, gue lebih maksimalin gitu. Setiap orang tuh, karakteristik pemainnya seperti apa. Dan, porsi latihan yang tepat untuk dia tuh apa. Bahkan setiap player pun punya porsi latihan yang berbeda-beda sih kalau di Aura. Ada treatment khusus gak, Truf, yang lo lakuin supaya mood mereka selalu bagus, selalu bisa on fire seperti yang lo bilang tadi? Kalau Aura itu, tipikal player-nya ya, kita buka aja ya, dia tuh gak bisa dijelin soal statistik dan tekanan kayak, mereka ketika mereka liat netizen dan liat leaderboard point aja, mereka bisa goyah. Jadi mereka bener-bener cuman kayak, oh udah, kita cuman main doang gitu. Bahkan player gue tuh, gue baru sadar ya, di hari ketiga, kalau, wah ini kayaknya player-player gue nih gak bisa nih kalau misalkan mereka boleh liat social media. Bahkan gue sampe ngelarang itu lah intinya. Mereka tuh gak bisa banget untuk kayak liat statistik nih, nih tim-tim nih rotasi kayak gini. Mereka tuh udah, main aja kayak gitu cara mainnya. Jadi treatment lo lebih jauhin dari social media supaya gak ada hal yang ngeganggu mereka selain fokus di turner main aja. Iya, karena pikiran mereka tuh simple gitu. Mereka gak peduli satu hari tuh harus cari berapa poin, player itu turun dimana aja, mereka bener-bener cuman ngandalin aim doang sih Murni. Aim, feeling mereka udah, mereka gak, kalau misalnya kita jejelin kayak, oke ini musuh akan main outer, musuh akan main tengah, musuh akan main apa, mereka akan pusing justru mainnya. Gitu. Mereka harus all in gitu gameplaynya. Kalau lo sendiri, buat anak-anak lo, ada treatment khusus gak buat jaga perform mereka supaya selalu on fire. Gimana ya, kalau kita ngomong masalah mood, ini satu masalah besar sih di Indonesia ya, kita ngomong, kalau lo sering banget denger ya, wah ini lagi momennya si player X banget nih, carry hard banget, atau wah dia lagi necun banget nih. Nah, itu kalau menurut gue pribadi, pemain profesional yang bener-bener jago adalah pemain yang ngerti standarnya itu seberapa, dan dia gak bakal, apa ya, gak bakal under performance dia, jadi minimal let's say performance gue di 70. dia bisa naik ke atas 80-90, tapi dia sadar, ini gue lagi momen banget nih 90, standar gue 70, jadi ketika dia drop balik ke 70, dia tuh gak kaget. Dia kayak, oh ini standar gue, gue harus tingkatin pelan-pelan, 71, 72, 73. Jadi dia tuh, kalau kita lihat sekarang, dia ngecun, tiba-tiba ngilang. Nah, itu player-in doang tuh. Standar 70, pas lagi nyampe 90, pas ngedrop ke 70, dia kaget. Kok gue gak ngecun lagi ya? Kok gue, ilang ya momen gue ya? Ntar dia ngilang, abis itu dia vakum, ntar dia 3 bulan lagi, baru comeback. Nah, itu apa ya? Up and down tim Indo banget ya. Kalau kita ngomong masalah mood, semua player, itu punya cara masing-masing. Tapi kalau mereka nyatu, biasanya ada budaya tim. Kayak, karena player A, B, C, D itu gabung, mereka punya budaya khusus. Kayak, oh kita berempat tuh gak suka kalau ditekenin, harus juara ya, harus juara. Ada yang bilang, oh kita harus diteken, berjago. Nah, itu masalah masing-masing tim sih. Itu tergantung dari warna tim juga, karena sisi player yang bergabung, dan juga, culture yang diset di awal-awal tim yang terbentuk. Nah, challenge keduanya bagi coach-coach Dindua, kalau diperhatiin, coach itu selalu datang belakangan. Hampir selalu ya. Jadi ada player dulu empat ngumpul, baru mereka ngeluh, butuh coach nih. Coach datang kelima, dia gak bisa dong ngerombak total dong di tempat main. Dia gak mau nih, kalian mainnya gaya A, gue maunya kalian main B. Karena mereka ngomong, aduh bang, gak kebiasa. Kita harus, kita biasanya A. Yang lu bisa lakuin adalah A modifikasi, A petik satu, A petik dua, atau gimana. Jadi, susah untuk coach tuh punya ruang buat ngeciptain tim yang bener-bener punya dia gitu kan. Beda sama bola gitu. Ketika lu punya tim bola, manager diambil, pasti dia bakal ngeborong pemain banyak-banyak dong. Dia ngeborong pemain, dia gak suka dijualin semua. Nah, di sport tuh masih kayak apa ya, masih coach tuh penambah, bukan utamanya gitu. Karena, karena kalau kita ngomongin soal pemain lagi, itu ada yang namanya budgeting player. Jadi, kita tarik lagi kesimpulan. Misalkan kita pun tahu nih, oke tim ini kurang di ini, 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 kita butuh player seperti ini. Nah, ketika kita mau beli, kalau dari manajemennya itu gak keluarin budget untuk kita beli pemain itu, sudah gak susah. Seperti contohnya Aura aja gitu. Kita bener-bener mulai stretching dari nol, ngambil player dari publik yang gak ada pengalaman, dan gak ada orang di Aura itu yang punya track record-nya bagus. Ibaratnya lolos PMCO lah, juara satu apa lah, kalau misalnya kalian sadar. Bener-bener empat player-nya itu mediocre, dan bisa dibilang kayak, sedang-sedang aja lah. Jadi karena dari sisi manajemennya juga pun juga berpengaruh gitu. Kalau misalnya ibaratnya kita dikasih, let's say, budgeting berapa juta, berapa ratus juta, enak banget, kita cuma tinggal nyomot-nyomot-nyomot, nyomot-nyomot, juara. Tapi kalau misalnya kita harus, kita pikirin juga, gaji dia berapa, ibaratnya let's say lah, gue mau ambil satu player, ini sebelum PMPL, misalnya sebelum DGPL, mau ambil satu player, kebentok sama gaji, kebentok sama player ini, harus butuh device ini, player ini harus punya ini, jadi kita gak bisa keluarin. Jadi yang bisa gue maksimalin adalah, dengan budget tim Aura PUBG ini segini, gimana untuk bisa mendapatkan return yang paling gede, return of investment yang paling gede, gimana caranya? Itu sih yang gue lakuin. Tapi gini deh, kalau selaku kalian sebagai coach sih, lebih mudah, ngambil orang yang bener-bener dari community, belum punya nama kita, ibaratnya kita rombak, sampai kita bikin dia jadi pro player banget nih, atau lo orang dikasih satu keuangan yang besar, terus lo pilih pemain-pemain bintang, lo kumpulin dalam satu tim. Yang mana dulu di flow? Flow dulu deh. Oke. Kalau gue pribadi ya, baik-baikin masing-masing ada kelebihannya lah. Lo ngambil empat baru, sama empat yang udah ada, itu beda. Kalau yang empat baru kan lo ngambil, lo bisa bentuk. Dari gameplay mereka, dari style mereka. Cuma, resikonya, kalau mereka gak mencapai performa mereka, beda sama pemain yang udah punya pengalaman. Let's say, kita ngomong si Luxi, ketika lo pindahin, lo tau performa mereka, 90, dia gak mungkin dong tiba-tiba, turun ngedrop jauh banget, kita gak tau performa dia. Pokoknya udah jelas gitu. Tapi ya, kekurangannya mungkin dia udah punya idealisme, atau gak udah punya pikiran yang, kalau main PUBG harus kayak gini. Gimanapun ngatur, harus mainnya kayak gini. Dia udah punya budaya, atau standar-standar tentu yang bisa ngebawa itu ke timnya sebenarnya. Kalau kita ngambil player yang udah jadi ini ya? Betul. Kalau kita ngambil player yang udah jadi, dia udah punya experience, dia udah punya budaya latihan dia, dia udah punya standar latihan mereka tuh semana. Nah, kalau kita ngambil player yang kayak gitu, itu akan nge-affect the whole team, untuk bisa ngikutin orang dengan standar seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita mulai lagi dari nol, ibaratnya ada player yang belum tau nih, kalau latihan tuh harus kayak gimana, standarnya harus gimana, harus berapa jam, ibaratnya kayak gitu sih menurut gue. Kalau flow-nya sendiri, coba namain lagi deh. Sorry gue potong. Kalau gue pribadi ya, gue kan berapa kali sempet tuh ngebikin tim-tim, atau melihat tim-tim yang benar-benar isinya orang-orang dari nol semua. Itu satu masalah yang sering, lebih ekstrim. The Pillar bisa dibilang nol nggak? Bisa dibilang dia, pas pempel nggak nol. Pas DG nggak nol. Tapi bisa dibilang, contoh juga ya, gue kan nggak terlalu kenal juga The Pillar, tapi satu masalah yang gue sering lihat kalau orang dari nol itu, itu mereka kaget. Mereka waktu awal main PUBG, wih gue nyampe komku, gue bisa nge-pushnya 5 hari non-stop, nggak tidur. Ketika dia nyampe ke pro, pasti anggapan dia, oh gue bakal jadi kayak Zuxi Luxi, gaji gue gede, streaming gue rame. Betul, betul, betul. Streaming gue rame, gue bakal angkat piala. Realitanya apa? Dia streaming nonton 50 orang, gaji dia UMR, dia mungkin peringkat 8, peringkat 9 di PMPL. Lalu mereka langsung berdrop, langsung berdrop, cowo banget. Nah itu yang satu masalah menurut gue kayak orang-orang baru banget dateng ya. Beda sama, let's say, gila ambil tim profesional atau tiga, mereka tuh tau, gue udah udah 100 tahun setengah, main PUBG mobile tingkat tinggi, gue udah biasa latihan 8 jam, gue udah biasa nge-scream 8 game sehari. Tapi baik lagi, budaya-budaya itu yang harus lo tau, ketika lo ambil player, lo harus tau nih, budaya dia tuh seperti apa sih di tim dia. Kalau lo ngambil orang, let's say, lo ambil player yang gak disiplin. Lalu lo orangnya disiplin, lalu pas dia masuk, lo paksa dia disiplin. Terus lo marah. Kenapa lo gak disiplin? Ya salah lo, lo tau dia gak disiplin, kenapa lo ambil gitu. Harus tau loh sih, kayak siap orang yang lo beli Sebenernya kayak, kalau misalnya kita ngomongin ini, ini topiknya bakal banyak banget nih, entah dari ngaruh dari konteks, isi yang kita ngomongin sekarang, atau dari tata-tata kenapa. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal, let's say, kita tau nih player ini, bagusnya gimana, attitude-nya gimana, disiplin apa gimana, ada yang namanya role scout. Itu scout itu belum ada di Indo sebenarnya. Jadi scout itu, untuk cari tau nih, untuk dengerin gosip-gosip orang gitu. Orang nih, tipikal player yang emosian apa enggak, tipikal player yang stabil apa enggak, itu kan kita enggak bisa lihat. Berarti let's say, dari statistik ya, memang kita bisa lihat, performa dia bagus apa enggak. Tapi kalau misalnya kita kulik lebih dalam lagi, pasti kan ada alasan gitu, background-nya. Gimana caranya, player ini bisa konsisten, itu ada yang namanya background check. Itu sebenarnya juga saya scout. Itu sebenarnya kayak, kayak tadi Floro tadi bilang kan, kayak, oh kok ini orang nih enggak disiplin lah. Cara kita tau ini orang enggak disiplin apa enggak kan, cuma bisa denger dari, bumbu-bumbu drama-drama esport sebenarnya. Nah itu sebenarnya lebih ke tugasnya scout, itu sih sebenarnya. Ya bisa dibilang, pengamat atau psikolog lah ya, supaya lu bisa ngecek kepribadian orang ini kayak gimana, cocok enggak masuk ke tim kita, dan digabung sama tiga orang yang lainnya, cocok atau enggak. Betul. Jadi sebenarnya, dari gue sendiri, kalau misalkan nanya pendapat gue, soal mau ambil tim yang udah jadi, atau kayak bangun dari nol, gue akan ambil tim yang udah jadi sih. Yang udah jadi. Yang udah jadi. Kalau gue juga pribadi, bakal lebih, kalau punya budget ya, gue bakal tim yang udah jadi, tapi gue bakal pilih-pilih player, bener-bener milih banget. Tapi menanggapi ini ya, menanggapi kayak tim udah jadi belum jadi, ini satu masalah juga sih, kayak menurut gue, perlu PMPL divisi 2, atau nggak Liga Academy. Betul. Dimana tim yang udah luas PMPL, dia punya tim Academy lagi yang main. Jadi ya, kayak dua Liga berjalan bersamaan. Itu menarik tuh, kalau kita ngomongin yang ada Liga-Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kayak MDL ya. Kayak ML, Mobile Legends ada MPL, ada MDL juga kan. Iya bener. Itu menurut gue bakal boosting banget sih. Kayak sekarang nih, kita kan nggak tau, kapan Zuxi-Zuxi yang baru keluar. Kita nggak tau nih, kapan-kapan main-main bintang baru, di New Jeksi keluar gitu kan. Satu cara kan, kita adalah mencari pemain baru. Sedangkan, mana ada sih tim gede yang mau risking sekarang, let's say lepas pemain roster dia, yang tadinya top 8, ambil pemain baru 4. Kalau jadi, kalau nggak keluar dari PMPL, mau jadi apa timnya gitu kan. Bener-bener. Kalau ada Liga Academy, ya misalnya nggak ada tuntutan gaji, nggak ada tuntutan, apapun. Jadi kayak, lu asal ada 4 player, asal mereka konsisten, main nggak apa-apa gitu kan, tanpa tuntutan. Itu kan jadi bakal ada kesempatan, misalnya, oh ternyata ada pemain, apa ya, bisa bilang, ada pemain bintang nih, dua orang, bagus deh tim ini. Bisa ditarik ke tim utama, atau gimana ya, mungkin bisa free transfer, atau gimana ya. Itu jadi ngebuka banyak jalur sih, buat ngebangun tim. Nah, dengan adanya Liga 2 itu, akan timbul yang namanya market research. Jadi, dengan ibaratnya ada Liga 2, kita akan tau nih, statistik kan muncul, siapa orang yang punya most damage, misalkan siapa yang asisnya gede, siapa yang revive-nya gede, siapa yang paling jarang heal, paling efisien dalam, menggunakan first aid, konsumen segala macam. Nah, dari data-data itu, itu akan bisa kita putar lagi, untuk kita tau nih, analisa player-player ini, bagus apa nggak. Nah, kalau udah ada, sampai stage ke situ, liganya, player-player itu akan dituntut, mereka akan punya standart. Wah, gue harus masuk dalam jajaran top 5 nih, di Liga ini. Jadi, menurut gue itu akan naikin kualitas player banget sih, menurut gue, kalau dengan adanya Liga 2. Tapi nih, tapi kan nggak semua organizer, yang ditunjuk sama Tencent, misalkan Tencent tunjuk organizer A, nggak semua organizer itu punya alat, yang kayak kemarin di PMPL, bisa ngeliat semua data statistik, healing-nya siapa, defy paling banyak siapa, paling sering nge-share healing item, dan segala macam siapa, kan nggak semuanya seperti itu. Buat ngatasi hal itu, menurut gue, apa yang bakal dilakuin, dan harus dilakuin gitu? Bagi tim-tim yang lagi nge-scout nih, pengen ngambil player A, player B? Menurut gue sih, tapi tetap aja kita bisa lihat gitu, at least ada semacam wadah, untuk mereka itu untuk latihan sebenarnya. Sebenarnya itu sih goalnya, sebenarnya supaya mereka nggak kaget ketika dibawa ke Liga 1. Nah sebenarnya kan kita bisa dibilang, tim-tim itu pasti ada tier 1, tier 2, tier 3. Nah yang main di PMPL kemarin, let's say tier 1. Nah supaya kita bisa ngebawa player-player yang masih amatir ini, untuk masuk ke tier 1, supaya mereka nggak kaget, mereka main dulu di Liga 2, sama kayak MDL. Makanya beberapa player MDL di Mobile Legends kemarin, itu ada beberapa yang naik ke atas, ada yang dari atas turun ke bawah, sebenarnya gunanya untuk itu sih. Dan bisa shuffle juga ya, dari Liga 1 ke Liga 2 aja bisa di shuffle kayak di Mobile Legends kemarin. Waktu ada bursa transfer. Oke. Karena ML itu kalau nggak salah, rosternya itu bisa 10 atau berapa belas itu lupa. Jadi mereka bisa tuker-tukeran. Kalau Bapak Cuman cuma 5. Cuma 5 dan kalau nggak salah, peraturan dari Tencent juga untuk di PMPL sekarang, tim yang lolos ataupun nggak lolos, cuma bisa ganti maksimal 2 pemain. Jadi kalau lo punya 5 player, lo cuma bisa ganti 2, lo punya 4 player, lo cuma bisa ganti 2, sementara 2 yang lainnya stay. Atau siasanya stay. Menurut lo peraturan kayak gitu, akan memberatkan sebuah tim ketika dia ingin melakukan rombak untuk jadi lebih baik nggak sih? Dari segi roster, iya. Cuman itu akan menaikkan yang namanya stabilitas. Kalau misalnya kita ngomongin soal scene game PC ya, kayak Dota, mereka kan bener-bener nggak stabil banget. Tiba-tiba bikin team, tiba-tiba diakuisisi, tiba-tiba bubar segala macam. Nah, dengan adanya 2 player yang stay itu, itu akan memaksa manajemen untuk memikir, gimana caranya nih kita nggak boleh salah pilih? Gimana caranya kita bisa bikin 2 player ini untuk ngebantu orang-orang lain? Kalau kita bisa ganti semua roster, itu akan jadi pemutaran player yang bener-bener cepat banget, bener-bener volatile banget, dan ujung-ujungnya harga player itu akan gede banget, akan mahal banget. Menurut gue kayak gitu sih. Lu-luh ada komen soal hal itu? Kalau menurut gue kayak ini, baik lagi ya, kita nggak bisa nyelamatin semua hal. Kita nggak bisa nyelamatin player, dan juga tim, dan juga market sekaligus semua. Kita emang harus ada pengorbanan lah. Dengan kita korbanin tim, saya kayak, oh mereka maksimal ganti 2 orang. Tim itu tuh harus mikir, gue kalau ambil pemain, ini nggak boleh jangka pendek. Gue nggak boleh ambil pemain, lima-limanya yang cuma gue kontrak temusin, terus gue lepasin lagi kalau timnya nggak berhasil. Jadi mereka tuh harus nyari core. Minimal menurut gue 2 orang sih core. Satu kapten, satu lagi misalnya support yang bagus lah. Mereka tinggal cari penembak yang jago gitu, misalnya. Betul. Jadi mereka tuh harus mikir, harus ada planning sih. Dan kayak planning ini penting banget. Dengan, ya balik lagi ya, dengan ada divisi 2, ini bakal ngebantu planning juga. Oh, gue punya pemain nih core 2, gue lagi nyari pemain lagi 2 ya, role-nya, let's say, attacker sama satu lagi scout. Ya gue ambil dari main academy gue, yang udah gue matengin gitu. Jadi nggak pusing, posisi depan, gue udah aman di 2 player gitu kan. Ya, semoga perbincangan kita nih ya, Liga 1, Liga 2, biasa didengar sama Tencent, jadi kita punya 2 Liga, untuk yang ibaratnya, untuk yang pro, sama yang amatir, yang ingin berkembang lah, intinya kayak gitu. Mungkin kalau ya, untuk divisi 2, nggak usah sedetail, divisi 1 lah, nggak usah pakai, dia pakai first aid kit berapa, dia headshot berapa persen, asal damage, kill, dan juga mungkin kayak, peringkatin ya udah cukup sebenernya, lebih dari cukup dari gue pribadi, karena, tujuan utamanya bukan buat mulik data, mulik data kan divisi 1, divisi 2 itu kayak, lebih buat perkembangan tim aja. Kalau lu mau mulik data, lu carinya sendiri, mungkin ya, kedepannya PUBGM, satu hal yang penting sih, bisa kasih game file, yang lu bisa buka, lu bisa nonton ulang, dan lu bisa kayak jalan-jalan, di, ya kayak PUBG PC lah, lu bisa ngemantau-mantau tim juga, itu penting untuk perkembangan. Cuma, itu kayaknya, buat di PUBG Mobile, sulit banget deh. Kalau di PUBG PC kan, setiap kita masuk ke dalam lobby, kita bisa puter, kita di lobby itu ngapain aja, kita bisa nge-scout tim lain, ngapain aja, kita bisa review. Cuma kan untuk, untuk yang mode seperti itu sendiri, di PUBG Mobile itu belum ada. Iya, dan, selain emang belum ada file ya, banyak tim juga yang masih, enggan, buat ngasih lihat, publik atau tim lain, rotasi mereka itu seperti apa ya? Nah, gue masih kaget ya, kalau gue lihat screen nih, gue boleh masuk gak? Gue menonton? Oh, gak boleh, takut dilihat dar, rotasi tim ABC. Emang, kayak menurut gue pribadi ya, emang kenapa kalau gue tahu rotasi kemana? Tahu turnamen juga gue tahu kalau rotasi kemana gitu. Iya, iya, iya. Jadi, itu yang jadi penghambat juga sih menurut gue, kayak, kengganan tim-tim atau player-player buat, apa ya, ngebukanya semua data gitu, ngebukanya semua data dia, dan, ngebuka semua informasi dia, dan saling beradu gitu. Bisa dibilang males gak sih, kali gitu kayak, aduh, kita males nih bikin strategi baru lagi, kita gak usah approve yang permintaan-permintaan seperti itu, untuk nge-sharing map, rotasi, dan segala macemnya, karena, ngebuat kita repot, buat ngatur strategi ulang, mendingan kayak gini aja, kita main flat, dengan gaya kita yang udah ada, hanya kita improve sedikit, terus kita main lagi, ada kesalahan, improve sedikit, main lagi gitu. itulah menurut gue, pandangan orang yang belum begitu tahu, soal e-sport, kita ngomongin soal PUBGM aja, ibaratnya, gimana caranya player-player itu, datang dari cuma player biasa, dan mereka bisa sampai pro player, sebenarnya, turnamen itu kan kita butuh, orang yang main, semakin jago orang main, semakin mereka nonton juga, nah, kita butuh player, dan juga butuh, media apa, caster apa segala macem, plus sama yang nonton, nah, ibaratnya, kalau misalkan ibaratnya, kita gak bisa naikin level kualitas kita, itu pun juga dari segi viewership akan turun, itulah mengapa, gue bikin analisa di channel gue sendiri, kenapa, karena ketika gue bikin analisa ini, gue gak peduli, gue akan dapat essence berapa sebenarnya, tapi gue lebih mikir kayak, kalau misalkan gue, yang nonton gue, let's say, 100 ribu lah, 1% nya aja, dia nerapin ke timnya dia, nah, itu akan bisa bangun komunitas-komunitas kecil, di daerahnya dia, dan akan datang, masuk ke kota-kota gede, dari kota akan levelnya naik ke nasional, itu kan sebenarnya, dari segi viewership akan naik, dari segi games sendiri pun, juga makin ramai yang main, jadi sebenarnya gue lebih mikir ke arah sana sih, kalau, ibaratnya kayak tadi, flow bilang itu tutup-tutupin, istilahnya, kita gak akan kembang, nah, kalau misalnya kita lihat juga, viewership kita itu, sekarang udah mulai naik lagi, kenapa? karena BTR juara dunia, let's say, kita gak punya tim kuat, let's say kayak, negara-negara lain, let's say kayak, Malaysia lah, atau Singapura lah, mereka viewershipnya gak akan naik, kenapa? karena gak ada tim yang juara, ketika timnya juara, let's say kayak Mobile Legends dah, kita punya game yang kita punya juara dunia, itu akan menarik viewership lagi, akan menarik player lagi, yang play-play yang tadi udah gak main PUBG, yang main Mobile Legends, dia akan mulai main lagi, kenapa? karena itu akan, ibaratnya kayak, prestasi sebuah tim itu, akan menarik banyak banget benefit, untuk orang banyak, dan gue berusaha, ibaratnya ningkatin, kualitas-kualitas permainan kita, supaya, kita selalu, negara kita selalu ada di, posisi tertinggi lah, ibaratnya, itu sih sebenarnya tujuan gue, kenapa gue bikin analisa-analisa, mungkin kalau gue tambahin punya interview ya, menurut gue pribadi, biasanya ya, di dalam hampir semua kasus, tim itu hanya akan sekuat, lingkungan dia, kalau lingkungan dia lemah, dia gak bakal berkembang jauh-jauh, dari sim dia, mungkin kalau kita lihat itu, satu hal yang masih, agak apa ya, bisa bilang di luar, hal normal itu BTR, karena BTR itu gap, dengan tim-tim Indo sebelumnya, itu jauh banget bener-bener, kayak BTR di luar dunia, peringkat dua Indo, itu bahkan gak loros ke global, nah itu gapnya agak jauh, tanpa mengecilkan tim manapun ya, tanpa mengecilkan, tapi kita ngomong apa adanya, gapnya masih ada, nah itu bisa dibilang, satu hal yang baik, dan buruk sekaligus, baiknya kenapa, tim Indo, akan selalu berani dengan BTR, berarti levelnya akan cepat ngejar ke BTR, buruknya, terbukti bahwa tim Indo, masih belum, apa ya, berkembang dengan cepat, dalam setahun inilah hitungannya, nah dengan adanya, grand final yang kemarin pun, kita bisa lihat bahwa, gap yang dari BTR, gap BTR ke tim-tim lain itu, udah gak jauh-jauh banget loh sekarang, ketika, tonamennya online, kenapa, karena ketika online kan ibaratnya semua, starting levelnya mentalnya sama, gitu, kalau misalnya LAN, mungkin ada yang ekspedensi lebih gede, ada yang ekspedensi LANnya lebih banyak, itu kan, mengaruhin hasilnya, tapi kalau misalnya kita lihat lagi, dari hasil PMPL grand final kemarin, itu benar-benar kayak gapnya dikit, itu sebenarnya, bukan karena BTR standartnya turun, tapi lebih tepatnya, itu, ibaratnya strategi-strategi tim-tim Indo itu, itu udah bagus-bagus banget sebenarnya, nah itu akan memaksa lagi, untuk BTR mikir, wah, gue harus naikin standart gue lagi nih, nah menurut gue, BTR itu akan lebih keras di world final, ketimbang sama tahun lalu sih, karena tahun ini PMPL aja udah keras banget, mereka akan mikir, wah, masa kita kayak gini sih, itu akan ngedorong player-nya itu, untuk naikin lagi sih standartnya mereka, gitu, karena menurut gue kayak, kalau misalnya scene-nya itu bagus, di luar negeri pun, tim itu juga pasti akan kuat banget, gitu, tapi kalau misalnya scene-nya lemah, gitu, kalau scene-nya lemah kenapa, jadi dulu, jangan digantungin, kalau misalnya, kalau misalnya di baratnya scene-nya lemah, tim-tim pun juga, nggak bisa jauh-jauh dari lingkungannya dia sebenarnya, jadi lingkungan turnamen juga penting banget ya, untuk nge-build mental sebuah tim banget ya, dan kita dari tadi udah ngebahas tentang player, kita udah ngebahas tentang komunitas juga, terus udah ngebahas kayak, kesempatan itu, seberapa banyak sih, buat orang-orang yang ada di daerah, untuk nunjukin potensi mereka, biar bisa klirik, dan harapan kita, nanti bakal ada divisi 1, divisi 2, atau Liga 1, Liga 2, untuk di PUBG Mobile, supaya bisa lebih ngeliat potensi-potensi, dari komunitas ini, sebenarnya banyak banget, kayak The Pillars yang lahir dari komunitas, tiba-tiba mampu bersaing di PMPL final, kan kita nggak ada yang sangka anjir, tiba-tiba di hari pertama dapetin 2 kali chicken, terus posisinya ngebalap BTR, tapi kalau kita ngomongin dari 3 tim yang lolos deh, bentar, oke, kalau kita ngomong, lalu kita ngomong.